Halo boys, apa kabar? Nah, di video ini gue bakal lanjutin konten One Pass for The Strongest dan gue akan menjawab pertanyaan kalian dan ini sih, menurut gue banyak ya yang nanyain mengenai keepsake-nya Gary Gansuk boys Gila, banyak yang penasaran ya atau kalian tuh gak pernah dapet King makanya nanya Gary Gansuk nih, Ultra Ultimate kayak apa tapi sebelum itu, video yang dimulai gue ucapin makasih buat kalian yang udah support channel ini dengan cara subscribe dan buat kalian yang baru nonton atau baru join boleh dong support juga channel ini dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya nih, dan pilih yang On agar kalian dapat notifikasi setiap video game baru yang gue upload oke, let's go boys nah, ini adalah event-nya boys dimana kalian bisa mendapatkan ya, kaki guritanya si Gary Gansuk itu loh bertepatan dengan kalian juga bisa memilih antara keepsake-nya Gary Gansuk atau kalian mau naikin keepsake-nya si Sonic nih, karena ada tadi yang pedangnya tuh, Ninja Gansuk yang player ini udah memilih semuanya dan hmm apakah cukup ya gems diamond ini untuk mendapatkan dia cuma punya 10.000 diamond doang loh 10.000 gems doang ya, semoga aja cukup lah ya kalau gak cukup ya, biasanya player Sultan mah tinggal top up aja si diamondnya yang membuat bedanya ini kan ya antara server global boys dengan server di Induk nih, server China nah, waktu coin-nya itu di, nah ini kan 50 nih habis ini kan ada 60 nah, kalau di global itu bisa 70 80, 90 tuh tapi ini kalau di server China itu ya lebih mahal sih karena dia waktu 60 ini kalau gak salah langsung jadi 100 deh, atau 80 langsung jadi 100 nah, itu yang buat bedanya antara server global dengan server Induk nih kalian lihat aja ntar sekarang yang coin yang dipakai masih 60 nih 60 baru saja langsung ke 80 nah, dari 80 ini sih kalau gak salah langsung ke 100 ya 80-nya 2 kali dan dari 80 langsung ke 120 nah, ini nih yang buat bedanya ya, beruntung atau gak baik atau gak developernya di server global kurang tau ya tapi menurut gue sih lumayan baik ya developer di server global karena dari 80 dia masih ngasih yang di global 90 coin 100 coin 110 coin tapi kalau jadi kan dari 80 langsung loncat ke 120 nih dan sekarang bola yang tersisa tinggal 6 dan diamond player ini tinggal 3 ya kayaknya gak bakal dapet ya ini iya gak bakal dapet nih dianya kayaknya dan sekarang dia oh iya dong sultan mah bebas ya beli diamondnya pake fan aja dan dia baru saja udah beli 500-an ya kalau gak salah kalau gini mah pasti auto dapet tapi seberapa hoki dia apakah langsung dapet sisa dari 3 bola ini bola yang keempat yang terakhir enggak dong masih belum dapet top up lagi beli lagi game coinnya kayaknya dapet dah ini oh enggak dong nah ini kayaknya dapet nih nah ini dapet nih oke dapet deh dianya kaki guritanya si giri gansap boys dan sekarang tinggal dia upgrade aja nih dari bintang 2 ke bintang 3 perbedaannya itu yang disebelah kiri ultimate biasa yang sebelah kanan itu adalah yang ultra ultimate nih damage nya naik jadi 165% attack dari 130% dan juga energy yang disegel ini dari 1 meningkat jadi 2 wah ini bisa jadi kwe supernya king sih ini dan ini adalah gear yang digunakan player ini dia full dengan yang attack speed nih jadi dapet 1 set eh 4 gear yang 1 set kan itu bisa dapetnya bonus yang attack speed 10% gila dong energy emang langsung ke segel boys enggak ada obeng emang tapi enak juga ya kalau di combo gyoro gyoro dengan gyro gansu ternyata gyoro gyoro kan butuh yang syarat serisnya itu kebanyakan expert nih ini cocok nih tapi kalau kalian udah ada king nih kemudian kalian udah pake si gyoro gansu energy itu enggak bakal ke segel 4 tetap maksimal 2 nih yang paling tiga memang king tuh 2 karena kayak udah segel 2 nih ya enggak bakal dapet efek lagi deh si gyoro gansu jadi kalau kalian udah ada king atau kalian udah ada gyoro gansu yang kip segel 3 ya salah satu aja sih di lane untuk ngambil ultimate nya ya karena kalau kalian paksain juga nih dua-duanya pake ultimate ya enggak bakal dapet tapi ya menurut gue ya sebagus-bagusnya gyoro gansu yang kalian upgrade ke games yang e-bintang 3 ya tetap lebih bagus king lah ya karena king walaupun di deskripsi skillnya tuh enggak ada damage tapi dia tetap ada damage tuh kingnya seperti ini king damage itu bisa 1,5 juta padahal di deskripsi skillnya tuh di buku kan enggak ada tuh damage dari king tapi king tuh sebenernya ada damage juga boys jadi attack speed sama king tuh lumayan oke ya dan sekarang juga oleh ultimate nya si Tatsumaki satu lagi kalau kalian punya ini kapal ini kan punya deep sea king kan ya deep sea king yang core level 4 itu kan juga segel segel energinya tuh 2 jadi ya kalau kalian ada deep sea king core yang level 4 terus ada king terus ada geru gansup dan udah game check 3 ya kalian pilih salah satu aja lah di line up kalian ngapain kalian masukin ketiga-tiganya bisa segel energi terus cuma bisa dipakai 2 energinya dan ini adalah gameplay dari king lagi nih ya player sultan sih lebih milih king ya daripada geru gansup dan disini ada zombie man dan juga ada metalkan dan ada silver pack oh iya ngomong-ngomong soal zombie man sama metalkan kan ya itu yang gue lihat kayak harusnya nih sesudah metalkan nah itu yang keluar adalah si metalkan nih bukan zombie man karena kalau gue lihat dari bagian promosi one pass made the strongest nih dari bagian yang kayak di playstore atau di qf nah itu ada muncul yang wujud atau gambarnya si metalkan nih jadi feeling gue ya kemungkinan sih yang bakal rilis nanti 1 oktober si metalkan gak tau ya kalau bener atau salah karena ada yang bilang juga si zombie man tapi sih menurut gue kalau udah ada banner metalkan si metalkan karena kayak di awal itu kan sesudah boros kan ada banner king nah itu king yang keluar nih tapi entah mengapa sesudah king itu malah metalkan mungkin sama-sama metalkan kali ya antara metalkan sama metalkan mungkin developernya kebalik gitu karena metalkan di depan yaudahlah metalkan naik aja dulu ternyata ya emang metalkan diundur oke guys sekarang kita lihat perjuangan player ini apakah dia berhasil mengalahkan kabuto dan vaksimen yang tersisa nih dengan king tapi kayaknya nih feeling gue kalah dah ini kabutonya masih menang kabutonya alert boys belum mati loh dan vaksimennya menyerang si zombie man dan zombie man dari musuh hidup lagi dong ini sih gak bakal ada matinya sih ada sih matinya nih kayaknya pihak musuh mati kingnya mati nih sama kabuto ditinju sama ultra ultimate kabuto enggak dong tinggal dikit lagi juga tapi darah kabuto nambah boys kabuto kalo ultimate kan ada efek bisa ngeheal darahnya apalagi udah di upgrade keepsake itu nambah darah tuh makin banyak gua lupa berapa dah kalo kalian tau komentar di bawah juga ini ya dan sekarang vaksimen menyerang si zombie melang ini pencarungan yang tidak ada akhir ada sih akhirnya nih silver fight nya bakal ditinju lagi sama kabutonya enggak ada oh ya ya zombie man nya masih kalah dan silver fight ditinju sama kabuto lagi gitu aja terus nah ini salah satu formasi bisa kalian siru kalo kalian punya zombie man kabuto dengan si zombie man dan player tadi barusan kalah karena sih kayaknya feeling nya player di tim biru ini bakal menang ya karena ada si super alloy dan kabuto lawannya cuma vaksimen sama glory bun ya walaupun rasanya combo dan cover time itu lumayan sakit tapi kalo kayak gini sih menurutnya feeling gua sih menang yang di tim biru ya dan barusan deep seeking nya oh deep seeking nya punya ultra ultimate loh tapi dari tadi deep seeking yang gua lihat dari match ini kan itu gak ada yang core level 4 loh jadi masih bergantung sama king untuk segel energinya nih oke boys itulah review gua mengenai keepsake nya di rugansub kalo kalian upgrade ke bintang 3 nih kalian udah bisa ngumpulin diamond kalian kalo kalian gak dapetin king atau gak dapetin deep seeking nih kalian bisa upgrade di rugansub nya ke bintang 3 agar bisa segel 2 energi juga nih seperti king atau deep seeking oh ya top up yang mudah dan murah hanya di kodashop boys makasih ya buat kalian udah nonton sampe akhir dan kalo kalian suka dengan channel ini jangan lupa support dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya ya dan pilih yang all agar kalian dapat notifikasi setiap game video baru yang gua upload dan jangan lupa share video gua di sosial media kalian di facebook, whatsapp, instagram, semuanya jangan lupa selalu bersyukur terimakasih dan dadah v Schwab ya show show